Bisa jelang dibuka fungsional pada 15 April mendatang, pekerjaan jalan tol Cisumdawu terus mendapatkan perhatian. Tujuan dari perhatian ini yakni untuk mengawal dan memastikan kondisi serta kesiapannya jelang arus mudik dan balik pada lebaran tahun ini. Jelang dibuka fungsional pada 15 April 2023 atau pada momen arus mudik lebaran mendatang, ruas jalan tol Cilenyi Sumedang, Dawan atau Cisumdawu yang berada di Seksi 5 tepatnya di kawasan Ujung Jaya ke Bupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ditinjau langsung oleh tiga menteri pada hari Minggu 9 April 2023. Ketiga menteri tersebut yakni Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kedatangan mereka untuk memastikan tol Cisumdawu bisa digunakan meskipun proses konstruksi pembangunan jembatan masih terus berlangsung. Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan meski masih terlihat ada pengerjaan fisik, pihaknya optimis jalan tol Cisumdawu akan tersambung secara fungsional pada 15 April mendatang. Ya, ini kan salah satu jalur yang kita harapkan sudah bisa difungsikan fungsional pada waktu lebaran nanti. Dan Pak Menko PM sudah menyampaikan tanggal 20 paling tidak sudah selesai. Selesai jalur ini, tanggal 15, 15 ini nanti sudah selesai, sehingga secara fungsional tidak bisa digunakan untuk memperlancar arus mudik. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan berkoordinasi bersama Kor Lantas Polri pada arus mudik lebaran nanti, jalan tol Cisumdawu dari arah Bandung menuju Kertajati Majalengka Seksi 4, 5, dan 6 hanya dibuka fungsional pada siang hari. Alasannya yakni karena kondisi tol Cisumdawu yang masih ada pengerjaan pada Seksi 4 dan Seksi 5. Dengan rencana tol Cisumdawu dibuka secara fungsional, maka dipastikan terdapat akses baru dari arah Bandung menuju Bandara Kertajati Majalengka pada arus mudik lebaran tahun 2023.